Yang namanya future gak ada yang bareng-barengan, maksudnya future kalian tuh kalian yang nentuin. Aku tuh sebenernya kalau dijelasin kelas berapa bingung sebenernya, karena aku punya dual certificate program, jadi aku di sekolah ada kurikulum Indonesia sama kurikulum Cambridge. Kalau menurut kurikulum Cambridge, aku udah beres O-Level, jadi aku udah bisa langsung college dan kuliah. Tapi kalau kurikulum Indonesia, aku kelas 2 SMA. Jadi karena aku O-Level berhubung udah keluar nilainya, semuanya udah bisa dipakai langsung apply ke college, jadi aku langsung mau college truster uni. Aku rencana ngambil jurusannya psikolog, jadi psikologi ngambilnya under bachelor of arts. Banyak banget, aku kok pikiran ngadil tuh banyak banget. Jadi waktu dulu tuh aku pengen banget jadi dokter sebenernya, pengen banget jadi dokter. Sebenernya orang tua pengen sih, keren juga, kerjanya enak juga, money-nya oke. Tapi gak deh kayaknya gak mau dokter, gak mau dokter. Barista, wih kayaknya seru sih, soalnya kerjaan pekinian, terus orang jaman sekarang obses sama kopi, mama suka kopi, semua orang suka kopi, tapi kayaknya enggak, enggak deh kayaknya. Musik, seneng sih, seneng nyanyi, seneng musikal, seneng piano, seneng dengerin lagu terus-terusan. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya aku ketemu sama banyak musisi, ketemu sama banyak aktor, sama sutradara, segala macam. Dan mereka bilang, kalau musik, acting, hosting, semua tuh bisa dibelajarin di luar kuliah. Dan kalau misalnya, ya aku rasain dari personally sih, kalau misalnya nyanyi tuh, the more you practice, the better. Cuma kita tahu teknik, kita tahu gimana cara yang nyanyi, tapi kita gak juga dilatih. Dan kayak acting juga sama. Dan aku rasa, jam terbang sih yang penting. Jadi kalau kuliah musik sama acting, kayaknya enggak deh, soalnya aku bisa belajarin itu sembari aku kuliah yang lain. Accounting. I hate numbers, I can't, I can't do accounting, I hate numbers, so no. Dan setelah dipikir-pikir, setelah dari banyak banget hasil si kotes dan hasil pertimbangan dengan waktu yang lama, psychology is my answer. Sebenarnya kalau aku bilang advice, gak bisa bilang advice juga sih, karena aku jujur-jur masih struggling banget, sampai sekarang kayak sometimes aku udah hari-hari mikir, bener gak ya milih ini? And it's really hard to really know what you really wanna do, karena emang bukan pilihan yang bisa ditentuin dalam waktu sehari. Dan itu emang ngambil, butuh waktu lama, butuh proses, dan kalian emang harus banyak-banyak research, banyak-banyak tahu, jurusan itu tuh ngapain sih, kerjanya bisa apa. Jadi menurut aku kalau misalnya buat teman-teman yang bingung mau jurusan apa, cobain banyak-banyak tanya sama orang, banyak-banyak baca soal jurusan yang kamu minati, terus lebih lihat aja sih kayak kedepannya prospek kerjanya bagusnya, yang mana sih kira-kira lebih banyak yang stem kah, atau banyak yang lebih sosial kah, di negara apa mau tinggalnya. Jadi, kalau menurut aku, yang paling penting banyakin research, jangan cuma ikut-ikutan sama temen doang, karena banyak banget temen yang kayak ngambilnya, yaudah deh, yang penting temen ambilnya A, di benefit class ini, kalian ngikut aja. Jangan kayak gitu, karena yang namanya future gak ada yang bareng-barengan, maksudnya future kalian tuh kalian yang nentuin, jadi jangan ikutan sama temen-temen. Dan yang terakhir, jangan cuma ngikutin apakah orang tua sih, karena kalau menurut aku orang tua tuh mungkin mereka, they want the best for you, they know what's the best for, apa ya, menurut pandangan mereka itu mungkin terbaik untuk kamu. Tapi kalau menurut aku, zaman sekarang udah beda ya, maksudnya zaman orang tua kita pas lagi mau milih kuliah dulu sama zaman kita sekarang kan udah beda. Zaman sekarang jurusan jauh lebih banyak, ada banyak banget yang aneh-aneh, banyak banget yang beda, dan emang following the trend yang emang sekarang improve technology, improve kayak social interaction, semua udah beda. Jadi kalau menurut aku sih, jangan langsung ikutin omong orang tua aja, tapi coba omong orang tua dimasukin, di pertimbangkan juga, tapi coba lihat juga option-option lain yang mungkin better for you. Ikutin passion kalian sih, karena aku yakin yang paling tau kalian senengnya apa tuh diri kalian sendiri. So figure out kayak kalian senengnya apa sih, kalian tuh ngelakuin sesuatu yang gak beban tuh apa, belajar sesuatu yang gak beban tuh apa. Karena ada, kalau menurut aku pribadi sih, aku tuh mungkin nilainya mirip-mirip kayak yang fisika itu mirip-mirip sama nilai aku yang sosial, kayak PKN, terus kayak apa lagi ya, sejarah itu mungkin mirip-mirip. Tapi mungkin struggle aku untuk bisa dapat nilai yang sama tuh beda, karena aku ngerasa kalau misalnya fisika mungkin aku harus bimbel, aku harus belajarnya ekstra, karena maybe that's not what I like. Sedangkan kalau misalnya PKN, even though it's hard, tapi aku lebih interested untuk baca, karena maybe I like the way pelajarannya itu, kontennya aku lebih suka. Jadi menurut aku, figure out what you really wanna do, figure out apa yang kalian suka, passion kalian tuh yang paling penting. Because passion kalian, jurusan kalian tuh akan menentukan what exactly you will do for the rest of your life. Karena kuliah gak cuma sekedar kuliah, tapi kuliah tuh sebenernya prepare yourself for the future. Jadi jangan cuma mikirin kuliah yang penting lulus, tapi mikirinnya kuliah itu mempersiapkan kalian supaya nanti bisa future-nya bisa kerja apa sih, bisa prospek kehidupan kalian lebih baik lagi. So, menurut aku, passion salah satu hal yang penting banget.